Instagram memiliki seorang penguntit menyeramkan, atau benarkah itu? Bintang Instagram yang mengklaim wanita lain telah mengikuti dia, dan membuat foto yang sama persis dengannya dituduh membuat tipuan yang rumit. Lauren Bullen, 23 tahun Australia, dan pacarnya fotografer Jack Morris, menghasilkan iklan untuk klien pada Instagram. Pekan lalu Bullen mengklaim bahwa dia diikuti oleh peniru. Wanita itu mengikuti Bullen di seluruh dunia, menciptakan foto yang sangat mirip, dengan pakaian, lokasi, hingga pencahayaan yang sama persis. Cerita Bullen menimbulkan kecurigaan, karena menirunya akan sangat memakan waktu dan mahal. Bullen mendapat keuntungan dari perjalanan ini, karena klien membayar postingannya untuk mengiklankan produk mereka. Penguntitnya yang bernama Diana, tampaknya tidak memiliki sponsor apapun. Juga Diana lebih tinggi dari Bullen, dan pakaian terlihat jauh lebih kecil pada dirinya. Bisnis Insider menggali cerita, dan senior grafis editor mengatakan foto tampaknya telah diambil sekitar waktu yang sama, meskipun tidak secara langsung setelah yang lain. Bullen yang sudah memiliki lebih dari 700 ribu pengikut Instagram, memperoleh 200 ribu pengikut setelah cerita tentang penguntit menjadi heboh. Dia bilang dia telah berbicara dengan peniru dan memaafkannya, tapi dia tidak mau membiarkan wartawan berhubungan dengan Diana. Diana membuat akunnya pribadi dan dia tidak berbicara. Dan kemudian ada apa yang banyak orang sebut smoking gun, pencarian Google yang menghubungkan akun Twitter Bullen dengan Diana. Dalam sebuah wawancara dengan kosmopolitan, Bullen berkata dia dan pacarnya adalah blogger Instagram yang terpercaya, dan bahwa tidak mungkin mereka akan mengambil risiko ketenaran mereka untuk sesuatu seperti ini. Penulis kosmopolitan tampaknya percaya. Mencatat bahwa banyak, walaupun tidak semua, Bullen memberikan tag pakaian dan lokasinya yang akan memberikan penguntitnya semua informasi yang dibutuhkannya. Tetapi penulis juga tidak berbicara pada Diana. Jadi, kita cenderung untuk melihat ini hanya sebuah kasus terbaru bintang media sosial mengeksploitasi fansnya dalam cara yang bahkan pengiklan di media tradisional hanya bisa memimpikannya. Bagaimana menurutmu, apakah ini sebuah aksi publisitas rumit? Atau apakah Bullen memiliki seorang penguntit yang benar-benar berdedikasi? Ayo download aplikasi terfavorit kami sekarang juga. Tunggu apa lagi?